Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Program sepatu reunion yang berlangsung pada malam Jumat bertukar kecoh apabila pengarah, Datu Yusuf Aslam membuat kejutan dengan tampil sebagai cameo dalam program berkenaan. Apa yang membuatkan peminat bersorak bekas menantunya iaitu Puteri Sarah Liana turut diundang sebagai artis jemputan dalam program sehingga pelakon itu sendiri terkejut dengan kemunculan Yusuf di atas pentas. Lebih menghiburkan apabila Yusuf secara berseluruh memberitahu kepada Jeb dan Rahim bahawa Puteri Sarah kini berstatus janda. Yusuf berkata sejak Puteri Sarah bercerai dengan anaknya iaitu Samsul Yusuf, ramai individu mencuba nasib menawan hatinya. Puteri Sarah dan bekas mentua masih mempunyai hubungan yang baik walaupun telah bercerai dengan Samsul. Makan boleh seberang makan, cakap jangan sembarang cakap dia menantu aku. Aku sedar sejak menantu aku menjanda ramai nak try katanya. Potongan babak daripada persempuan komedi itu juga banyak dimuat naik di laman sosial dan mendapat reaksi positif menonton dan memberitahu terhibur dengan aksi Yusuf yang sudah lama tidak berlakon. Selain itu, Yusuf sekali lagi berseluruh dengan mengangkat tongkatnya kepada Rahim dan Jeb seperti ingin memukul mereka. Meninjau ke ruangan komen, rata-rata peminat mengagumi tindakan Yusuf yang mempertahankan bekas menantunya itu semasa sejaran langsung berlaku. Ada juga yang meninggalkan komen, sedih setelah melihat Puteri Sarah dan Yusuf bersalaman dan berpelukan, nangis pula saya tengok Sarah salam pak mentua, pak mentua pun pelu kata peminat. Untuk rekod, Sarah dan Samsul Yusuf telah melangsungkan perkahwinan pada 8 Mac 2014 dan dikaruniakan sepasang cahaya mata, yaitu Saekul Islam dan juga Sumaya. Bagaimanapun, pada 14 Jun 2023, kedua-dua mereka telah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Numpur. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.